Bagaimana kalau seorang masuk Ramadan tapi masih punya hutang kuasa Ramadan kemarin, belum dibayar? Apa yang harus dilakukan? Ini yang terjadi. Sehingga hutangnya dari yang dibayar, hutang Ramadan tahun lalu belum dibayar, sampai masuk Ramadan berikutnya. Ini kalau mengingatkan untuk bapak-bapak, bapak khusus ibu-ibu, kaum muslimah, asing punya hutang Ramadan puasa tahun lalu, monggo segera dibayar. Segera apa? Dikodok, ampun sampai masuk apa? Ramadan tahun ini. Ini yang bisa leponkan kasus Ramadan tahun ini masuk tapi dari yang membayar hutang puasa yang sebelumnya. Bagaimana cara membayarnya? Perhatikan, cara membayarnya nanti setelah Ramadan tahun ini selesai, hutang tahun Ramadan tahun lalu panjeningan kodok, panjeningan bayar setelah Ramadan selesai, masuk bulan syawal, ditambah bayar fidyah tiap hari. Jadi ngerti, misalnya enten seorang, si A ngeten mawon, Ramadan tahun lalu gadah hutang 6 hari. Terus Ramadan ini masuk, belum bayar, belum bayar dihutang juga 6 hari. Mungkin yang pun selesai Ramadan tahun ini masuk bulan syawal, si A ngeti membayar mengkodok puasa tahun lalu 6 hari ini ku, plus bayar fidyah tiap hari. Jadi 6 kali fidyah. 6 kali apa? Fidyah. Poso pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam hutang tahun lalu, itu kemudian diiringi bayar fidyah 6 hari. Pinten kadare 6 ons. Pinten? 6 ons. Makanan pokok. Ini mungkin disalurkan ke fakir miskin. Ini itu cara nih. Terus mungkin yang pun selesai, 6B mengkodok puasa Ramadan tahun ini, yang juga 6 hari. Pinten ini? 6 ons ini, makanan pokok. Ini mungkin terserah, ini berapa nilainya bisa dikurs sendiri, tapi kurang lebih 6 ons. Untuk fidyah tiap hari, nanti bisa dikalkikan 6 hari kali 6 ons. Dan ini pendapat mayoritas ulama ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ini ku, mewajibkan kodok plus bayar fidyah. Sebagai kefarot, sebagai tebusan karena lalai. Kalau nanti Ramadan tahun lalu utang, kalau Ramadan berikutnya, tidak apa? Dari yang bayar. dan dia berbeda WhatsApp yang luas. Tapi dikalkan berlebihan, dan kegecysin untuk terアingan buat palace yang dike forever istinya. Mari kita dikelimat. Terima kasih.